kanva ninja wow desain pakai kanva jalan ninjaku hai semuanya kembali lagi bersama Viany dari kanva ninja di video kali ini aku akan ajakin teman-teman untuk bikin instagram post yang temanya game seperti ini kita akan bikin maze dan kita akan bikin dalam dua versi yang pertama versi instagram post yang kedua adalah versi instagram story yuk teman-teman bisa lihat dulu desain hasilnya seperti apa kita langsung masuk ke tutorialnya seperti biasa teman-teman bisa masuk dulu ke kanva.com kemudian sign up atau login terlebih dahulu kalau sudah disini kita akan pilih yang template instagram post terlebih dahulu setelah masuk ke blank page seperti ini langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengganti latar belakang desainnya kita teman-teman hanya perlu mengganti warnanya aja tanpa perlu memasukkan tekstur pattern dan lain-lainnya kita klik di bagian backgroundnya kita ganti dengan warna B6 B4 C2 jadi disini aku akan pakai warna ungu sebagai latar belakang desainnya kemudian teman-teman bisa beralih ke bagian elemen kalian ketikan aja maze klik grafik disini sebenarnya sudah ada beberapa maze yang gratis di kanva teman-teman hanya perlu memilih maze apa yang kalian inginkan aku akan pakai yang paling pertama aja kita perbesar dulu taruh di bagian tengah kita ganti warnanya jadi warna putih setelah itu kita masukkan elemen orang terlebih dahulu karena disini temanya aku akan ambil seolah-olah ada orang yang lagi mau jalan pulang ke rumahnya nanti ada pilihannya rumah satu rumah dua rumah tiga jadi mana nih rumah yang sebenarnya kalian juga bisa memasukkan tema lainnya misalkan kalian bikinlah seolah-olah ada orang yang lagi nyari produk bisnisnya kalian di bagian elemen kita cari girl kita pilih yang gratis pakai yang ini warna hijau yang ada di bajunya aku geser menjadi warna ungu supaya senada sama latar belakangnya kita taruh disini kemudian kita masukkan produk atau tema utamanya kita karena disini aku pakai rumah jadi aku akan cari elemen home kita masukkan tiga jenis rumah yang pertama disini satu kemudian yang kedua kita taruh di bagian tengah yang ketiga taruh di bagian atas setelah itu teman-teman bisa perbesar dulu latar desainnya kalian kemudian kita akan masukkan shape kotak teman-teman bisa cari via elemen ketik aja shape dan pilih yang kotak atau kalian klik aja R di keyboard komputernya kalian kita ganti di warna rectangle nya sesuai sama warna latar belakang setelah itu kita geser kita pindahkan untuk membuat satu ilusi seolah-olah disini ada jalan tidak buntu teman-teman ada jalan keluarnya kemudian kita copy paste lagi taruh di bagian tengah di rumah kedua dan yang terakhir ini adalah jalan yang sebenarnya tapi kalau teman-teman perhati ini kalau kita kasih lubang disini karakternya kita bisa menuju rumah pertama bisa juga menuju rumah kedua dan juga bisa menuju ke rumah ketiga teman-teman bisa pilih mana nih yang mau kalian tutup jalannya cara untuk menutup jalannya teman-teman sisa masukkan aja elemen garis atau klik aja L di keyboard laptopnya kalian kita ubah dulu sesuai dengan warna elemennya warna putih kemudian kalian klik line style line weight nya kita atur sampai serupa sama si mesh yang sudah kita pakai sini kita perkecil dulu aku akan tutup area rumah yang pertama sama rumah yang ketiga jadi teman-teman boleh masukin aja garisnya ini menutup dimanapun akan disini kira-kira seperti itu ya teman-teman jadi kalian bisa tutup dengan garis terus kita copy paste lagi kita tutup yang ketiga kita lihat dulu berarti dia dari sini pindah ke sini berarti kita tutup daerah sini ya teman-teman copy paste dan timpakan aku tutup daerah sini sip sudah selesai akhirnya jawaban sebenarnya karakter kita itu harus menemukan rumah yang kedua tapi karena kita mau memancing orang berkomentar mana sih jawaban yang sebenarnya kita masukin teks klik subheading kita ganti rumah 1 teman-teman boleh ganti sesuai dengan font yang kalian inginkan aku pakai yang recommended fontnya aja hk grotes medium perkecil taruh di bawah dari setiap ilustrasinya rumah 1 rumah 2 rumah 3 kalau sudah selesai teman-teman bisa masukin teks lagi kita klik at a heading kemudian kita tambahkan judulnya apa nih yang manakah rumah city yang sebenarnya atau dimanakah rumah fanya sebenarnya di sini kita akan tulis rumah manakah yang sebenarnya kita turunkan line spacing nya aku akan pakai open sun se-extra bold aja tapi font color nya aku ubah jadi warna putih kecil taruh di bagian atas kita atur dulu posisi dari mesh nya supaya dia ada di tengah ya teman-teman aku klik more kasih upper case supaya dia jadi huruf kapital semuanya kasih tulisannya di posisi tengah next kita tambahkan lagi subheading kita masukkan kalimat call to action call to action apa nih supaya orang melakukan sesuatu sesuai perintah kita apa yang kita harapkan di sini supaya orang komentar berarti kita tuliskan yuk tuliskan jawabanmu di kolom komentar ya kira-kira kira-kira seperti ini kita ganti menjadi hk grotes medium kecil line spacing nya kita atur taruh di bagian tengah ubah jadi warna putih kita tarik kita tarik menjadi satu baris saja tara sudah selesai nih inilah games yang sudah kita buat hanya menggunakan kanva free selanjutnya aku akan ajak teman-teman untuk bikin versi instagram story nya aku akan pakai fitur kanva pro yaitu fitur resize jadi kita bisa ubah dari template instagram post ini berubah menjadi template instagram story atau ukuran instagram story kita klik aja bagian resize setelah itu kita masukkan custom size nya atau teman-teman boleh juga search di bagian atas apa kebutuhannya kalian karena aku sudah tahu ukuran instagram story itu 1080 dikali 1920 jadi aku tulis 1920 di bagian height kemudian kita copy and resize nah teman-teman bisa lihat nih secara otomatis kanva akan memunculkan tab baru dimana desain teman-teman berubah menjadi ukuran barunya teman-teman bisa mengatur aja posisi dari desainnya kalian atau kalian bisa menambahkan elemen-elemen lainnya fitur resize ini hanya tersedia di kanva pro kalau misalkan teman-teman pakenya kanva free tenang aja kalian bisa masuk lagi ke home nya kanva terus kalian pilih deh template instagram story baru kalian copy paste aja desainnya kalian untuk desain instagram story aku gak mau orang tulis jawabannya mereka rumah satu rumah dua atau rumah tiga tapi aku pengen orang-orang membantu menggambarkan rute perjalanannya karena itu yuk kita hapus dulu rumah satunya dan keterangannya juga rumah dua kemudian kita hapus bagian shape yang tadi kita telah tambahkan hapus juga bagian lainnya supaya dia kembali ke versi originalnya teman-teman oke disini makesnya kita sudah kembali ke original tapi kalau teman-teman perhatikan di bagian teksnya ini gak relevan nih sama gamesnya jadi kita ganti dulu bantu kita kasih nama karakternya siapa mungkin Vanya bantu Vanya pulang ke rumah yuk yuk gambarkan rute perjalanan ke rumah Vanya kira-kira seperti ini kita atur lagi tata letaknya teman-teman juga bisa menambahkan elemen-elemen lain misalkan kita tambahkan blob copy paste nah aku sudah membuat sebuah perubahan aku cuma menambahkan blob kemudian untuk teksnya aku pindahkan ke bagian bawah teman-teman juga bisa buat versinya kalian mau dalam instagram post atau dalam bentuk instagram story kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhannya kalian apakah untuk organisasi apakah untuk bisnis personal dan lain-lainnya oke deh sekian informasi dariku semoga bermanfaat jangan lupa dipraktekin jangan cuma ditonton doang aku tunggu hasil karyanya kalian tag aku di instagram story dengan hashtag gocanfashion dan mention aku di atkanvaninja karena pakai kanva adalah jalan ninjaku sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye